Satu sel dengan Napoleon Bonaparte, Ferdi Sambo dihajar hingga bebak belur. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Informasi yang beredar tentang Ferdi Sambo dihajar hingga bebak belur oleh Napoleon Bonaparte. Informasi-disinformasi tersebut beredar melalui media sosial Facebook yang menyatakan Irjen Ferdi Sambo bebak belur lantaran berada di dalam satu sel tahanan dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Video itu diunggah pada tanggal 14 Agustus lalu dengan judul Satu sel dengan Irjen Paul Napoleon Bonaparte, nasib Ferdi Sambo mengenaskan. Melansir Instagram Ejola Hoax pada tanggal 1 September 2022. Postingan tersebut adalah 100% hoax. Faktanya hingga kini belum ada informasi resmi yang mengabarkan bahwa kedua mantan anggota kepolisian yang terseret kasus tersebut berada dalam satu sel. Selain itu, artikel yang digunakan dalam membahas informasi pada video tidaklah berisikan kabar kejadian dihajarnya Ferdi Sambo oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sedangkan Ferdi Sambo saat ini masih ditahan di Mako Brimob setelah ia terlibat dalam pembunuhan Brigadier C. Sehingga kedua jenderal tersebut dipastikan tidak berada dalam satu sel tahanan. Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka kabar bahwa Ferdi Sambo dihajar hingga babak belur oleh Napoleon Bonaparte adalah bohong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi ini masuk ke dalam kategori konten manipulasi atau manipulatif konten. Konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit, konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Video pembantaian akhirnya ditemukan begini Ferdi Sambo habisi Brigadier C. Simak faktanya di sini. Hingga kini penyelidikan kasus matian Brigadier C masih berlangsung. Berdasarkan laporan terbaru, polisi mengumumkan tersangka baru yakni Putri Chandrawati. Selain itu, Satuan Tim Sus Polri membeberkan bahwa ada lima kluster dalam kasus kematian Brigadier C. Lebih lanjut, Polri mengungkapkan adanya dugaan obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan terkait kasus pembunuhan Brigadier C. Salah satunya dengan pemindahan hingga perusakan kamera pengawas tersebut. Dalam hal ini, kita bagi menjadi lima kluster. Yang pertama adalah kompleks Aspol Duren 3. Kita sudah periksa tiga orang, yaitu Saudara N, M, dan Saudara Azed. Ungkap Direktur Cyber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Asep Edi Suheri kepada wartawan. Ada pun kluster selanjutnya, kata Asep pengambilan di VRCCTV. Empat orang diperiksa terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Verdi juga membuat skenario pembunuhan hingga merekayasa kasus sehingga terlihat seolah ada tembak-menembak. Menurut pengakuan dari Verdi Sambo, motif dirinya membunuh Brigadier C. Dengan alasan untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat martabat keluarganya. Menurut mantan Kadif Umas Polri, Irjen Pol, Aryanto Sutadi, pengakuan Verdi Sambo tersebut sudah menjawab motif pembunuhan Brigadier C, yang selama ini ramai diperbincangkan oleh publik. Namun tetap saja banyak asumsi-asumsi lain yang melatar belakangi Verdi Sambo tega membunuh Brigadier C. Kasus ini masih menjadi misteri terkait bagaimana kronologi pembunuhan Brigadier C di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya ramai soal CCTV rumah dinas Verdi Sambo mati pada saat pembunuhan terjadi. Menyusul hal tersebut, rekaman CCTV di hari pembunuhan Brigadier C akhirnya terungkap. Bukti-bukti itu diambil dari beberapa titik termasuk diantaranya CCTV dari rumah Irjen Verdi Sambo di Jalan Sangguling dan Kompleks Polri, Durentika, Jakarta Selatan. Lanjut baru-baru ini muncul informasi yang mengklaim ditemukan video rekaman saat Verdi Sambo melakukan pembantaian Brigadier C dengan sadis tanpa ampun. Sebagaimana informasi itu viral setelah kanal Youtube Tribun PNS mengunggah video berjudul Tragis video pembantaian ditemukan detik-detik Brigadier C dibantai tanpa ampun. Hingga pada saat artikel ini ditulis video yang mengklaim hal tersebut sudah ditonton 675 kali dan juga disukai 5 kali. Adapun narasi dalam thumbnail video adalah sebagai berikut. Sadis video pembantaian ditemukan. Begini FS habisi Brigadier C bunyi narasi pada thumbnail video, dikutip dari kanal Youtube Tribun PNS. Namun setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan video Brigadier C dibantai oleh Verdi Sambo ditemukan adalah tidak benar. Terlebih di dalam video berdurasi 8 menit 6 detik yang diunggah ke dalam kanal Youtube tersebut itu juga tidak tergandung di informasi seperti yang diklaim pada judul. Video itu hanya berisi cuplikan video saat Verdi Sambo diwawancarai dan beberapa cuplikan video pernyataan dari lembaga-lembaga terkait. Selain itu, foto pada thumbnail video merupakan hasil suntingan atau sudah melalui proses edit. Faktanya hingga saat ini hanya berada rekaman CCTV dari pembunuhan terhadap Brigadier Novriang Sayosua Mutabarat alias Brigadier C. Dalam rekaman CCTV itu terlihat iring-iringan kendaraan istri Irjem Verdi Sambo, Putri Candrawati bersama Brigadier C dan Barada E yang meninggalkan Magelang menuju Jakarta sekitar pukul 9.41 WIB. Kemudian rembongan Putri Candrawati kembali terlihat di res area kilometer 86B Tol Cipali pada pukul 14.02 WIB. Hanya berselang semenit terlihat Brigadier C turun dari mobil SUV berwarna hitam menuju toilet. Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan ditemukannya video saat Verdi Sambo membantai Brigadier C tanpa ampun adalah Hoax. Hoax ini termasuk jenis fabricated content di mana 100% isi dari video tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!